Langsung beri Allah, berbeda dengan Alkitab. Tapi faktanya, ada banyak perbedaan-perbedaan angka dalam Al-Quran juga. Saya tes, membaca Alkitab, gak usah banyak-banyak, separuh halaman aja tanpa melihat tulisannya, bisa kan gak? Perjemahan itu mengikuti perkembangan dari bahasa itu sendiri. Jadi bisa tiap 5 tahun diperbarui. Ini menunjuk pada data inskripsi, tulisan di atas bebatuan. Dan tulisan di atas bebatuan ini diteliti oleh para ahli, diidentifikasi, ternyata ditulis pada abad kelima masehi. Kalau tulisannya Bapak Ibu perhatikan semua, ini tulisannya bukan berbahasa Ibrani, tapi tulisannya ini berbahasa Arab dan berhuruh Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Sahabat Tukang Nyimak melansir dari channel Youtube at Warisan Ibnu Abi, di program tayangan debat lintas agama tanggal 19 Oktober tahun 2014. Yang dilaksanakan bertempat di Dewan SD Muhammadiyah Pucung Surabaya Indonesia. Dengan tema yang dibahas yaitu, Membeda Keaslian Kitab Suci, Proses Powahyuan Bibel dan Al-Quran, bagian ke-1. Bersama narasumber diantaranya, dari pihak Islam yaitu, Haji Masyud SM, STHI, dan Profesor Dr. Manahem Ali. Adapun dari pihak Kristiani yaitu, Evangelis Pangeran Manurung dan Pendeta Panderi Hani S. Dan penyoal utama dalam pembahasan ini diantaranya Datuk Haji Muhammad Din, Bin Yusof Malaysia. Baik sahabat mari kita simak bersama, semoga ada guna dan manfaat bagi kita sekalian sehingga menjadi edukasi guna untuk menambah pengetahuan. Jangan lupa bila berkenan tinggalkan komentar yang membangun iman, selamat menyaksikan. Alhamdulillah yang maha pengasih dan maha penyayang, cinta-nya saya membuka ini dengan harapan baik. Inna Alhamdulillah, Nahfadahu wa Nusta'ainuhu wa Nusta'afiru, Wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayi'atina a'malina. Ma'yihadihillahu falamudillalah wa ma'idlihilfahadiyyadah. Ashadu an la illaha ilallah, wahadahu la sharika lah, lahu lmulku walalhamdu, wahu ala kulli shaykhidir. Wa ashadu anna muhammad ar-rasulallah, Allahumma salli ala muhammad, wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala muhammad, wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama barakta ala Ibrahim. Inna ka hamidun majid amma ta'adun. Baik, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, yang belum sembuh juga disihatkan. Apa kabar? Kurang keras? Apa kabar? Alhamdulillah, segala puji Tuhan. Haleluya. Untuk tidak berpanjang waktu, saya bacakan dulu susunan acara. Yang pertama adalah, seharusnya 0830 sampai 840 adalah opening, tetapi kita agak sedikit mundur, tapi tidak banyak ya, 5-10 menit. maka 850 sampai 950 lebih kurang adalah presentasi, theory presentation, theory presentation, materi dari masing-masing penceramah pemerasaran. ada empat pemerasaran, yaitu dari pihak Kristen, Bapak Pendeta Pangeran Manurung, Maaf, Pangeran Manurung, Pak Pangeran Manurung ya, kemudian Pak Henni yang, Henni saja ada di situ Pak ya, Henni saja, pria sejati Pak ya, kemudian dari pihak Islam, Ustadz Tashud, si Tuan Jawa 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 Kertawa ya, kemudian, Ustadz Melahim Ali, semuanya segala puji kebetulan Tuhan telah hadir di sini, dan rasanya, wajahnya, bersama dengan semuanya. Hasil proses perwahlian di Al-Quran ini, maksud saya Al-Quran itu, pesan moral itu langsung dari Allah, ya kan, langsung dari Allah, sehingga menurut saya, lebih itihal seharusnya pesan-pesan moralnya. Tapi kalau saya cek Al-Quran, ada yang di sini, tentang bagaimana pesan dari Allah itu, boleh, apa, menikahi budak-budak dan seterusnya, dan saya lihat di kitab An-Nur itu, boleh menikahi budak-budak itu, dan sebenarnya dilarang, tapi kalau sudah terpaksa dan sudah terlanjur, diampuni oleh Allah, nah itu, contoh-contohnya. Nah, hasil proses perwahlian Al-Quran, misalnya yang pertama, Al-Quran tidak boleh kontradiksi angka. Kenapa? Karena itu tadi, langsung dilahyukan oleh Allah, kepada satu orang. Jadi, misalnya tidak ada kontradiksi angka, karena tidak ada perbedaan tempat, tidak ada perbedaan budaya, tidak ada perbedaan bahasa. Itu kan? Langsung oleh Allah. Beda dengan Al-Qitab. Tapi faktanya, ada banyak perbedaan-perbedaan angka, dalam Al-Quran juga, waktu tinggal 10 menit. Dan itu sudah saya tanyakan kemarin itu, tapi tidak bisa dijawab, tentang satu hari jadi 50 hari, tentang ini dan itu. Nah, yang kedua, mestinya, Al-Quran itu tidak boleh ada kontradiksi istilah. Tapi faktanya dalam Al-Quran, banyak istilah-istilah, yang kalau kita terusuri tidak ada. Contoh, istilah Injil. Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang sudah juga saya jelaskan. Mana mungkin ada istilah Injil, pada masa Nabi Musa. Itu tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah kata Samiri, atau Samaria. Nah, mungkin itu ada di zaman Nabi Musa, yang ditulis oleh Al-Quran. Tidak mungkin. Karena istilah Samiri, Samaria, baru ditemukan dalam koin-koin, dalam para sasti itu, abad ke-8, tahun 742, sebelum Masehi. Jadi, istilahnya banyak yang kacau. Lalu, tidak boleh sebenarnya, ada kontradiksi peristiwa, dalam Al-Quran itu. Tapi faktanya banyak. Contohnya ya, ini contoh-contoh berbedaan angka, banyak yang bisa saya sampaikan. Nah, perbedaan peristiwa. Dalam Al-Quran 3 itu, Al-Quran 5, malah akan berbicara dalam kalimah yang panjang, dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Bisa ibu-ibu catat. Betapa dalam Al-Quran itu, juga ada perbedaan-perbedaan peristiwa. Jadi, kitab yang satu, mencatat peristiwanya itu A. Tapi di kitab yang lain, di surah yang lain, mencatat peristiwanya itu begini. Di sana begini, di situ begitu. Nah, begitu. Berbeda-beda. Peristiwa musa bertemu dengan Allah, itu ditulis berbeda. Dan lain-lain. Lalu yang kedua, mestinya hasil proses perwahiyuan Quran itu, pengumpulannya selesai pada zaman, Nabi Muhammad. Karena wahyu itu hanya diwahyukan kepada satu orang. Tapi kalau kita lihat, pengumpulannya masih terus dilakukan setelah Nabi wafat. Tahun 632. Secara logika, hanya diwahyukan kepada satu orang, mestinya setelah Nabi wafat, tidak boleh ada lagi perwahiyuan Quran atau pengumpulan Quran. Karena sudah selesai. Karena tolong dicatat, perwahiyuan itu hanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tidak kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya. Lalu pengumpulannya juga dilakukan, dicari ke berbagai tempat, dicari kemana-mana dengan tulisan pelepa dalam kurma, kertas, batu, dan seterusnya. Ini saya kutip dari hadisnya Bukhari, yang salah satu ulama yang sangat dihormati. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat ini, yaitu mulai dari Nabi Muhammad sampai tahun 900 Masehi. Sampai adat ke-9. Jadi pengumpulan terus dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, ya kan? Oleh Usman, dan seterusnya. Dicari kemana-mana sumber dan pewahiyuan-pewahiyuan yang lain. Nah, lalu yang ketiga, hasil pewahiyuan Quran itu mestinya sumber pewahiyuan itu hanya dari Allah. Dari Allah kepada Muhammad. Kurang 5 menit. Tapi pembuktian sejarah, ini saya sedang berbicara tentang sejarah. Bukan saya ingin mengatakan sesuatu yang tidak baik. Tapi ini fakta sejarah. Zaid Ibnu mencari dan mencari sumber-sumber lain. Maka aku mulai mencari Al-Quran dan mengumpulkannya dari bahan terpulis pelapa dan kurma sampai aku menemukan surat surah At-Tawbah. Iya. Jadi sumber pewahiyuannya pun ada dari tempat lain. Lalu yang keempat, mestinya hasil pewahiyuan Quran, naskah Quran itu hanya satu. Benar enggak, Bapak Ibu? Karena hanya diwahyukan kepada satu orang. Tapi faktanya, naskah Quran itu berbeda-beda. Iya. Ada naskah Abdullah Ibn Masud, ada naskah Ubay bin Ka'ab, ada naskah yang muat dan seterusnya. Kalau sekarang jadi satu kan karena ada pembakaran oleh Usman, itu. Tapi biasanya itu tidak diajarkan sih kepada umat-umat kaum awam. Tapi secara mencatat itu. Secara kita tidak bisa tidak bisa bohongi. Jadi saya sedang berbicara tentang fakta sejarah. Saya ada data-datanya dan musak-musaknya ada. Lalu mestinya pewahiyuan itu harus berlangsung sempurna dan hanya satu kali. karena diingat dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi pembuktian sejarah ada beberapa pewahiyuan yang dilupakan dan dibatalkan. Lalu diganti sehingga ayat yang lama menjadi tidak sah. Contohnya Surah Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi dalam hadis-hadis lebih dijelaskan lagi. Ini saya tolong Surah apa Pak tadi? Al-Baqarah Al-Baqarah serah senam. Apa supaya Pak Ali dan Pak Masud tolong catat yang saya sampaikan ini supaya nanti 106 supaya nanti dijawab. Yang dimasalahkan apanya Pak? Ya ada wahyu yang dibatalkan. Wahyu yang diganti. Lalu mestinya hasil dibatalkan. Dibatalkan. Oke ya. Lalu tadi yang mengenai istilah Injil Saya mau bicara dulu aja. Saya moderatornya saya perlu bertanya detail. Ya. Tadi Bapak nanti saya akan tanyakan Adil. Istilah Injil di Masa Musa di Seturah mana Pak? Yang tadi? Itu kemarin itu sudah saya sampaikan tapi nanti bisa saya tanyakan lagi. Oke Bapak ya. Saya potong 30 tidur tadi. Oke. Ya. Lalu ada ayat-ayat yang hilang. Saya baca hadisnya Asyuti ya. Ayat-ayat hilang. Iya. Ada yang hilang. Nah mestinya hasil pelayun Qur'an itu bersifat final. Karena final kan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ayat hilang yang mana saja menurut Bapak? Tapi ada ada ayat juga yang diganti dihapus. Surat An-Nal yang 101. Ya. Al-An'am 101. Mestinya saya ingin presentasi dulu Pak. Ini saya moderator untuk tidak menyalahpahami semuanya Bapak kan memberikan kritik terhadap Al-Quran. Saya perlu lebih detail yang mana yang kata Bapak ini hilang diganti. Nanti akan dibahas waktu kita panjang. Dalam surat An-Nal ayat 101. 111. Baik. Yang tadi di masa Musa ada Injil itu ayat mana Pak? Nanti ya. Nanti ya. Oke baik saya tunggu dan juga Pak. Silahkan terus Pak. Bok moderatornya itu ya. Kenapa moderatornya Pak? Iya. Saya rasa tidak boleh begitu karena saya mempresentasi dulu. Betul. Karena ini saya perlu detail karena ini harus dicetot. Saya moderator untuk mengatur luluin tasritme. Coba tidak salah paham. Nanti saya akan cap juga pihak muslim kalau ada apa-apa. Oh tidak detail. Silahkan Pak. Saya score tadi 30 detik. 30 detik tambah 30 detik satu menit. Satu menit. Satu menit. Lalu mestinya hasil puayuan Quran itu bersikap lengkap. Lengkap. Tapi ada juga ayat-ayat yang yang belum ditemukan. Iya. Ayat belum ditemukan. Nah. Yang kedua yang seterusnya puayuan itu hanya bersumber dari Allah. Iya kan? Puayuan itu mestinya hanya dari Allah sumbernya. tapi kalau kita lihat Al-Quran pembuktian secara dan itu terbukti dalam Al-Quran sendiri adalah isi Al-Quran itu yang berisi dari firman Nabi Muhammad. Contohnya catat ya Pak moderator ya. Boleh. Surat Al-Falak ayat 1. Al-Falak ayat 1. Ayat 1. Ini bunyinya katakanlah aku terlindungi kepada Tuhan yang maha. Ikhro menguasai sekali lagi. Al-Falak lalu surat surat 6 ayat surat 4 Al-An'am lihat yang saya garis mawahi dan aku Muhammad itu berisi firman dari Nabi Muhammad. Iya. Firman dari Muhammad. Lalu surat surat Al-An'am ayat 104 mohon maaf kalau pembacaan saya kurang. Baik. Kurang. Al-Falak 1. 114. 114. Oke. Maka patutlah aku mencari hakim selain daripada Allah dan yang baiknya. Lalu surat Al-An'am waktu saya ayat 10 menit sejak ini kan 20 titik. Oke. saya tambah 1 menit. Jadi itu 921. Jadi kan konsep pewahiyan Quran itu firman Allah pewahiyan itu atau sumber pewahiyan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Mestinya sumbernya hanya dari Allah. Tapi ada juga dari yang lain. Nah mestinya pewahiyan itu konsisten. Tapi kenapa dalam Quran itu disebutkan membenarkan kitab yang yang terdahulu. Quran 2 ayat 97 membenarkan kitab sebelumnya. Quran 4 ayat 136 beriman kepada kitab sebelumnya. Kitab apa itu? Dijelaskan dalam Quran 5 ayat 47 Injil. Lalu nanti orang-orang dilihat Kristen berkata oh iya 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 betul-betul-betul harus percaya kepada kitab sebelumnya yaitu Injil. Tapi ini sudah dipalsukan. Waduh bunduhmu dipalsukan dimana? Siapa yang memalsukan? Bagaimana cara memalsukannya? Kalau betul ini dipalsukan mana yang asli? Jangan asal bilang asumsi asumsi tanpa pembaktian secara karena kita orang-orang yang sekolah. Saya tambahi 3 berpik. Lalu Quran 5 ayat 6 Taurat, Injil Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Jadi sumber Al-Quran hanya satu tapi juga membenarkan kitab yang lain. Mestinya Bapak Ibu Ibu-ibu dengar ya dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita harus percaya kepada kitab-kitab yang terdahulu. Jabur Taurat dan seterusnya. Jadi belum lengkap kalau kita hanya percaya kepada Al-Quran. Itu kata Al-Quran bukan kata saya. Ya? Nah jadi kesimpulan saya Bapak Ibu percayaan Al-Quran nanti akan dijelaskan oleh Pak Emi lebih detail lagi supaya tambah jelas. Menyejarah dalam rentang waktu tempat budaya yang berbeda. Jadi tidak mudah. 15 detik. Kalau kita mempelajari Al-Quran saya akui tidak mudah karena kita harus lihat secaranya memang pusing. Saya sudah 9 tahun ini menekuni penelusuran Al-Quran dan mumat juga tapi mencari kebenaran kan. Saya senang Pak Ali dan tak masuk dengan konsep pewayuan Quran paling ideal. 5 detik. Karena langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad dan saya senang mempelajari ini. Karena konsep pewayuannya bagus. 4. Tapi yang saya sayangkan itu hasilnya fakta dalam Al-Quran itu banyak juga kontradiksi. terima kasih. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syakhri syadri wa syri amri wa khluluk databilah sa'i yafqahu bauli. Kita pikir tak ada tentang masalah proses Al-Quran. Tampaknya memang Pak Manuri nggak ngerti sama sekali masalah Quran. Quran sebagaimana dulu saya sampaikan bukan bergantung pada teks seperti kitab sukunya orang Kristen itu. Quran itu diwakilkan kepada Nabi kemudian dihafal. Nabi nggak bisa baca tulis. Setelah dihafal disampaikan kepada para sahabat para sahabat juga menghafal. Jadi bukan mengandalkan kepada teks. Kalau Anda berpendapat mengandalkan kepada teks itu ditertawakan sama orang Islam. Oleh karena itu mereka tidak terlalu apa ya tidak terlalu perhatian pada teks itu. Teks ditulis pada pelepah kurma pada tahun kulit binatang dan lain-lain. Di masa Nabi Muhammad itu sudah selesai. Jadi itu bukan dalam bentuk tulisan. Saya ingatkan Al-Quran itu bukan dalam bentuk tulisan. Saya yakin Pak Manuri sekarang saya tes membaca Alkitab enggak usah banyak-banyak separuh halaman saja entah melihat tulisannya bisa atau enggak? Agak kata siapa enggak ilmiah merang hafal kok enggak ilmiah? Apalagi sekarang di komputer ini ada memori otak itu ya memori otak itu memori lebih canggih daripada komputer apakah kemudian data-data yang di komputer itu dunia? Ini adalah kesalahan intelektual. Nah kemudian dari situlak Al-Quran itu memang pada masa Abi Bakar banyak sahabat-sahabat Nabi itu penghafal-penghafal Al-Quran sehingga Umar Ibn Khotob sehingga Umar Ibn Khotob mengujungkan kepada Abu Bakar agar ditulis Al-Quran itu Al-Quran ditulis dikumpulkan dalam satu musbah dan memang kita perlu ingat bahwa pada masa Nabi Muhammad di Arab itu berkodila dan memiliki bahasa masing-masing. Hulu Nabi Muhammad juga mohon kepada Allah supaya bintang Al-Quran itu dibaca dalam berbagai dialek itu. Nah itu. Kemudian kemudian Pak menarung tentang masalah kesalahan-kesalahan Al-Kitab. Waktu 15 menit. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 157 yang naskah aslinya berbunyi al-adhi al-adhi na'at tabi'una rasul al-nabi al-umni al-lati yajitunahu maktuban indahum fit taurat yal-injil. Di masa Nabi Musa itu sudah disebutkan tentang Nabi Muhammad tentang Taurat dan Injil. Itu kan di masa Nabi Musa kan belum ada Injil. Jangan Injil Muhammad aja disebut waktu itu. Allah itu mahat tahu. Berbeda dengan apa yang di dalam kitab kejadian pasal 6 ayat 5 Allah menyesal telah membuat manusia dibuka bumi dan hal itu milukan hatinya Tuhan hatinya pihut nah kalau Allah dalam konsep Al-Quran itu mahat tahu apa yang akan terjadi perlu kita ketahui yang dialog kemarin sudah kami sampaikan saya katakan bahwa Yesus bukan firman dan mustahil Yesus itu firman ya firman Tuhan sebab apa kalau memang Yesus itu firman Tuhan coba kita cek pada Lukas dimana Lukas menceritakan Malaika Jibril mendatangi Maria dan Malaika Jibril sudah menunjukkan identitas Yesus itu siapa nah kalau memang Yesus itu sudah dinyatakan seandainya waktu itu Yesus sudah dijelaskan oleh Malaika Jibril pada Maria bahwa Yesus itu ini dan itu diantarnya Yesus adalah firman Tuhan yang hidup dan Yesus itu adalah Tuhan pasti saya yakin Bunda Maria ibunya itu menyembah Yesus James saudara Yesus juga akan menyembah Yesus dan ucapan-ucapan Yesus sejak kecil itu sudah dicatat sama seperti Nabi Muhammad karena dinyatakan Nabi Shironabawi atau kisah Nabi Muhammad itu sangat tebal yang nulis bukan hanya orang Islam tapi yang lain orang-orang non-muslim juga makanya kemarin saya sampaikan pada Pak Manurung kalau seandainya orang Kristen berpendapat bahwa Yesus adalah Firman yang hidup dan dia adalah Tuhan tolong tunjukkan catatan tentang kehidupan Yesus masa kecil Sabda Yesus masa kecil sampai usia 30 kalau ada dan terbukti itu memang ditulis pada masa awal abad pertama itu saya akan masuk Kristen itu dulu sudah saya tantang pada Pak Manurung tapi kalau tidak bisa bagaimana dengan Pak Manurung apa resikonya ya kan nah gimana selanjutnya kalau Pak Manurung kemarin menantang dengan membawa tulisannya Atur Jeffrey sekarang sudah saya tunjukkan jawabannya itu sudah ada ini bukunya ini ini bukunya dan kalau masalah kesalahan kesalahan bibel contohnya seperti masalah silsila katanya orang yang mempermasalkan silsila Yesus itu tidak cerdas saya berbalik justru yang tidak mempermasalkan itu yang tidak cerdas waktu dengan 10 menit ya cepat apa pada masa penulisan yang disebut oleh orang Kristen Injil itu kalau saya menyebutnya bukan Injil sebab itu bukan firman Tuhan itu hanyalah catatan kisah kehidupan Yesus dan sabda Yesus menurut orang Islam itu hanyalah hamba Allah dan seorang Nabi disitu itu kan ditulis seperti Lukas itu kan ditulis pada pertengahan abad pertama Masyahi begitu pula Matius ditulis pada pertengahan abad Masyahi Buddhanya yang sama kemudian terjadi perbedaan yang begitu menyolok contohnya contohnya tentang jumlahnya kalau Matius pasal 16 ayat 17 mengatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel dan ada 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus nah ternyata dalam Lukas berbeda padahal ditulis pada sama-sama abad pertama selisinya jauh berbeda kalau Abraham sampai Daud 14 keturunan menurut Matius tapi menurut Lukas ada 15 dari Daud sampai Babel itu itu ada 14 tapi menurut Lukas ada 20 dan yang terakhir sampai 25 dari Babel sampai Kristus kalau dikatakan itu berbeda masa penulisannya berbedanya tidak terpaujauh dan yang ditulis ini orang-orang sebelum Masehi sekarang nanti tolong dikasih jawaban itu mbong kita ketemu masalah silsilah ini aja kenapa enggak disini aja kemudian tentang masalah apa kalimat di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu atau Isa adalah kalimatullah yang menjadi kalimatullah menurut Al-Quran tidak hanya Nabi Isa coba kita lihat pada surat Ali Imran itu saya bacakan terjemahnya saja Ali Imran ayat 39 kemudian Malaika Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di Mikrob sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya sebagai bukti kalimat yang datang dari Allah kalimat kalimat dari Allah lah begitu pula Nabi Isa Nabi Isa Malaika Jibril memberitahu kepada Maryam Inna Woha Yubashiruki Bikalimati Minhu itu di Ali Imran ayat 45 tekstnya sama jadi yang dimaksud kalimat Allah yang kemudian orang Kristen menyebutnya berarti Yesus itu kalamullah menurut Al-Quran jauh kalimat itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata bahasa Arabnya kalimat adalah kalam bukan kalamullah tapi kata Allah yaitu atas kehendak Allah atas tidak Allah atas firman Allah kun fayakun ini jadi jangan salah pandang atau jangan salah paham tentang kata-kata kalimat Allah di dalam Al-Quran bahwa Yesus adalah kalimat Allah artinya berarti Yesus itu firman Allah yang hidup sebagaimana Yohanes pasal 1 ayat 1 itu jauh sekali kalau itu kalimat berarti Yesus itu tidak bisa bicara ditanya hanya mengomong kun karena itu kata yang difirmankan oleh Allah jadilah ditanya dari mana kun kamu tidur dimana jawabnya kun karena hanya dikasih satu kata oleh karena itulah diantaranya lagi yang kemarin juga kita perlu ingat tentang masalah Injil di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu menyatakan Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil betul ayatnya jelas diantaranya surat Ali Imran ayat 3 pengertian musadik membenarkan itu adalah meluruskan dengan adanya kesalahan penulisan penyimpangan penulisan dibenarkan diluruskan oleh Al-Quran pengertian musadik seperti di dalam bahasa Arab niyatus sodik niyatus sodik niyat yang tulus yang murni jadi artinya Al-Quran itu memurnikan Taurat dan Injil dan salam sejahtera bagi kita semuanya saya sebagai pembicara kedua topiknya kalau kelihatan rodo berbeda tapi ya sama saja ya membedah keaslian membedah keaslian proses powahyuan antara Al-Quran dan Al-Kitab dasar powahyuan dari Al-Kitab itu jelas dia memang biasa diambil dari 2 Timotius fasal 3 ayat 16-17 perlu saya bacakan bahasa aslinya Pak bu enggak perlu ya perlu oke pasal grafiti penustos kai hove limos pros tidak sekalian pros elegmon pros epano epanortosin pros paideian ten n dikayo suni ayat 17 hina artos artios eo o tau teo antropos pros pang ergon agaton eksertis menos ini saya terjemahkan memang tidak sesuai dengan yang biasa dipakai oleh LAE karena perlu kita tahu terjemahan itu mengikuti perkembangan dari bahasa itu sendiri jadi bisa tiap lima tahun diperbarui karena biasa dalam terjemahan atau bahasa itu pasti mengalami perkembangan bisa saja contoh paling gampang ya selalu katakan kalau dulu maaf tanda petik kata kasar jajan yang dipencuk ya dulu coba anak muda ngomong sama orang tua ngomong itu pasti di kaplok betul gak tapi sekarang biasa ya pojok kabar saya pernah di rumah saya ada anak kecil-kecil rame-rame saya bilang eh anak saya gak biasa meso jangan rame-rame disini ala pak pak biasa saya ini bosoh suroboyo itu begitu jadi kita harus tahu terjemahan makanya saya terjemahkan sesuai dengan kaida bahasa Yunaninya jadi kalau diterjemahkan begini segala tulisan yang diilhamkan atau dinafaskan Allah memang bermanfaat untuk pengajaran untuk pembuktian kesalahan atau menegur untuk memperbaiki kelakuan untuk pendidikan dalam keadilan atau kebenaran sehingga manusia mirip Allah menjadi mampu untuk diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik dalam artian begini kalau orang itu mengerti firman Tuhan orang itu diisi dengan firman Tuhan pasti hidupnya untuk melakukan perbuatan yang baik melakukan sesuai dengan firman Tuhan begitu kami percaya sebagai orang Kristen sebagai pengikut krisis berkata Alkitab adalah firman Tuhan sesuai dengan bahasa aslinya dimana perjanjian lama memakai bahasa Ibrani perjanjian baru kami mempercayai memakai bahasa Yunani makanya kami tadi sempat maaf ya tanda petik mengkomentari komentarnya Pak Ali Masud karena wah bagaimana Allah bisa menyesal padahal Allah yang menyesal berarti Allahnya orang Kristen tanda petik boblok begitu ya ya Pak ya boblok ya Pak ya jadi dalam bahasa aslinya bukan menunjuk bahwa Allah itu menyesal menciptakan manusia bahasa aslinya menunjuk seperti begini loh orang yang menarik nafas melihatlah manusia itu hidupnya kok rusak kayak begitu gitu loh diciptakan dengan tujuan yang baik termasuk kalau kita mau melihat cerita waktu Adam melakukan dosa kenapa kok Tuhan itu ngomong dimanakah engkau Adam apakah Allah enggak maha tahu Allah itu maha tahu tetapi Allah menunjukkan bagaimana inisiatifnya ini yang dipahami oleh orang Kristen maaf ya dalam kekristenan ini berbicara bagaimana Allah yang mengambil inisiatif bukan inisiatifnya manusia karena dia tahu bahwa manusia itu berbosa tidak akan mungkin bisa mendekati Tuhan kecuali Tuhan yang mau mendekati manusia dengan keberadaan makanya dalam kepercayaan kami kami mempercaya adanya anugerah anugerah itu suatu pemberian suatu hadiah yang diberikan bukan kepada orang yang enggak layak dia itu harus terima tapi diberikan itulah anugerah kasihnya karena dasarnya kasih contoh paling gampang ketika laki-laki wanita dikejarkan wanita-wanita walaupun maaf saingannya pria-pria ini ada yang kaya punya mercy punya macem-macem dan dia suka sama pria yang cuma naik sepeda ontel bajunya enggak pernah ganti mambu mana iya kan boleh dikatakan ketika cintanya diberikan kepada pria pria itu boleh dikatakan itulah anugerah buat pria itu walaupun pria itu juga berusaha pada dasarnya saya percaya pria itu pasti minder tidak layak sebetulnya aku menerima cinta seorang wanita yang cantik kaya ya luar biasa ini contoh paling gampangnya begitu bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara yang saya hormati sebelum saya membahas mengenai konsep pewahjuan dalam kitab suci saya akan memberikan kata pengantar dulu mengenai manuskrip yang akan saya tampilkan tapi yang ditayangkan ini saya belum menunjuk pada manuskrip ini menunjuk pada data inskripsi tulisan di atas bebatuan dan tulisan di atas bebatuan ini diteliti oleh para ahli diidentifikasi ternyata ditulis pada abad kelima masehi kalau tulisannya bapak ibu perhatikan semua ini tulisannya bukan berbahasa ibrani tapi tulisannya ini berbahasa arab dan berhuruf arab abad kelima masehi sudah ada inskripsi tulisan seperti ini nah kalau bapak ibu perhatikan tulisan yang paling bawah itu yang saya kasih yang ada merah merah itu tulisannya tidak ada titik tidak ada fatha tidak ada kasra tidak ada doma ini abad kelima masehi tapi orang arab pasti bisa baca orang arab pasti tidak salah baca coba ini akan saya baca yang paling bawah ini bacanya adalah ana sarahbil zalamu banaitu za ada salib itu al martul ana sarahbil itu artinya saya bernama sarahbil zalamu ini nama marganya banaitu banaitu aku telah membangun za pemilik bahasa arab sampai sekarang masih menggunakan istilah za bermakna pemilik za kemudian ada salib itu kemudian ada tulisan al martul ini sebetulnya bukan asli arab tapi bahasa yunani yang diarabkan al martul dari martir dari bahasa yunani yang diarabkan mengapa bisa begitu ingat salib ini adalah tanda kristen berarti ini tulisan arab di atas batu yang disebut inskripsi dokumen kristen arab kristen abad kelima tulisan seperti ini dan kalau nanti dibandingkan dengan tulisan quran nabi kita itu lahir tahun 571 masehi artinya abad ke enam tulisan model seperti ini masih tetap dipakai baik dia kristen arab maupun kristen penyembah berhala menuliskannya dengan cara seperti ini ini yang harus menjadi catatan kita semua jadi awalnya tulisannya seperti ini kita bandingkan lagi dengan tulisan nabi ini yang disebut sebagai surat nabi ini sudah ditemukan surat-surat nabi sudah diteliti oleh para ahli dan melibatkan kampus-kampus besar Cambridge University di London kemudian di Jordan University semua mengkaji tulisan-tulisan pada zaman nabi surat-surat nabi ini saya ambil contoh surat nabi kepada Heraklius tulisannya seperti ini dan coba perhatikan tidak ada titik tidak ada fatha tidak ada kasrah tidak ada dompah ini sudah dibuktikan memang sezaman dengan tulisan pada zaman nabi dan memang diklaim oleh para ahli ini tulisan yang diskirim oleh nabi kepada Heraklius karena disebutkan namanya dan ini sesuai dengan fakta yang ditulis oleh At-Tobari dalam tarikh At-Tobari bunyinya perhatikan disitu Bismillahirrahmanirrahim men coba huruf non tidak ada titik dan non itu hurufnya tidak melengkung tetapi agak seperti mirip seperti huruf min muhammad min muhammad dari muhammad jadi dengan menyebut nama Allah yang maharrahman dan maharakhim min muhammad dari muhammad siapakah dia abdullah hamba Allah warusuluh dan rasulnya baris yang kedua tertulis ilah hirkil ilah hirkil coba itu huruf kauf tidak ada titik dua di atas ilah hirkil azim hulk za tidak ada titik dan yak juga tidak ada titik dua hirkil azim ar-rum raja penguasa kerajaan romawi salamun nah ini ada kata salamun ala manit kaba'al huda yaknya seperti ini amma ba'd dan seterusnya ini ada surat nabi kita tidak kehilangan bukti surat nabi sampai sekarang kita bisa melihat kita tidak bisa melihat wajah nabi kita bisa melihat surat nabi sampai sekarang ini tersimpan di musyum tepkaki di turki dan sebagainya kemudian kita lihat yang quran sekarang ini quran mushafnya juga tidak mengenal titik tidak mengenal fatha tidak mengenal kasra ataupun doma tidak ada baris apakah orang arab bisa baca pasti hanya kita yang bukan orang arab tidak mungkin bisa baca yang bukan arab tidak mungkin bisa membacanya ternyata ini sudah diteliti oleh para ilmuwan muslim sekarang jadi dengan ditemukannya mushaf-mushaf di yaman di sana itu dikumpulkan semua mushaf-mushaf itu ketika diteliti dengan karbon C14 ternyata itu pada abad pertama hijri artinya pada abad pertama ya jadi tidak ada jarak yang begitu panjang antara zaman nabi dengan penulisan ini ini yang dikirim pada zaman usman ibn afan sampai ke yaman ke basra ke damaskus ke kufah dan lain sebagainya sekarang ini sudah diteliti oleh para ahli dan kita harus membacanya ini disebutkan disini judulnya the oldest complete quran manuskrip jadi manuskrip manuskrip quran yang tertua diteliti ini semua nah tapi para peneliti tentu akan memberikan sebuah pengumuman kepada kita ini ada kaitan langsung dengan temuan dead scroll dead scroll itu temuan manuskrip manuskrip perjanjian lama dan perjanjian baru itu abad ketiga sebelum masehi sedangkan ini pada masa islam ditemukan di yaman jadi sebanding jadi manuskrip quran ditemukan di wilayah yaman manuskrip dead scroll ditemukan di palestin untuk mengungkap apakah betul ada kaitan ternyata begini kalau kita pernah membaca surat al-ambiyah surat al-ambiyah itu surat 21 ayat 105 berbunyi walakad katabna fizzabur mimbaad dhikr annal arada yarisuh idha ibadiyas salihun dan telah kami tuliskan dalam adzikr dalam kitab dalam kitab tehlim mazmur zabur sesungguhnya dunia ini diwarisi oleh orang-orang yang salih salihun ini quran menyebutkan demikian apakah betul berbunyi demikian dalam kitab zabur yang sebenarnya memang di dalam temuan naskah laut mati memang ada ayat yang berbunyi demikian ayatnya itu tertulis cadikim yirisu haaret wa yiskenu la'ad alaiha cadikim bahasa arabnya as-sadikun yirisu haaret yarifu bahasa arabnya aret aret ibraninya wa yiskenu alaiha wa yaskunu alaiha dan mereka tinggal selama-lamanya di bumi jadi ini penegasan bahwa tidak ada kemustahilan quran memberikan rekomendasi bahwa ayat-ayat sebelumnya itu merupakan pewahyuan jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada ada kemiripan dengan kitab-kitab sebelumnya itu wajar biasa-biasa tidak ada sesuatu yang aneh dalam quran poin yang kedua yang ingin saya katakan kalau al-quran itu memberikan informasi apapun karena quran ini wahyu apa sebetulnya definisi wahyu dalam al-quran itu yang jelas quran sudah memberikan informasi kitab-kitab suci itu disebut nazalah diturunkan menurunkan diturunkan dan kitab-kitab sebelumnya juga diturunkan masalahnya apakah pengertian quran diturunkan dan apakah pengertian kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan ini agak beda antara islam dan kristen kalau pengertian islam quran diturunkan itu adalah diturunkan dari alam surga menuju alam dunia ini itu pengertian diturunkan tapi bukan berarti Tuhan itu mengirimkan sebuah fake dari langit menuju ke bumi bukan berarti mushaf itu kitab seperti ini diturunkan dari langit kemudian ke bumi tidak itu bukan pengertian unzilah begitu pula memahami kitab-kitab sebelumnya bukan berarti ada kitab suci diturunkan oleh malekat kepada manusia di bumi dalam bentuk buku seperti ini tidak itu pengertian unzilah tapi menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang pada zamannya nabi Muhammad bahasa Arab nabi-nabi sebelumnya bahasa Ibrani nabi sebelumnya juga bahasa Arab dan sebagainya nah kalau dalam kekristenan pusat pewahyuan itu bukan pada kitab tapi pada firman Tuhan yang menjadi manusia nah ini bedanya nanti nanti akan saya jelaskan secara utuh jadi itulah perbedaan sehingga nanti kalau dalam Bible itu ketika disebut wahyu nanti ada yang disebut kanon kanon itu ukuran apakah ini betul-betul wahyu ataukah tidak tadi Pak Henny sudah mengatakan jadi tulisan-tulisan suci itu adalah wahyu sebagaimana yang tercatat di dalam kita surat yang menjadi masalah kalau sekarang ini muslim apapun sektanya Quran yang sekarang ini yang kita pakai itu sama nah ini saya tunjukkan ya tapi kalau yang kristian yang mengatakan bahwa kitab suci itu disebut Bible tapi isinya tidak sama ini saya tunjukkan ini ini adalah kitab agama Kristen Armenia kitab agama Kristen Armenia ini memasukkan yang disebut surat Paulus yang ketiga kepada jamaat Korintus jadi bagi Armenia ini adalah wahyu dalam perjanjian baru kitab surat Paulus kepada jamaat Korintus yang ketiga disini dicantumkan sebagai pewahyuan sebagai wahyu tapi dalam kitab-kitab yang lain tidak tidak masuk wahyu jadi definisi wahyu menurut Armenia berbeda dengan Kristen-Kristen yang lain ini saya bawakan Matsihaf Kedusha Matsihaf Kedusha ini berbahasa Ethiopia jadi Kristen Ethiopia Kristen Ethiopia kalau kita sebut Matsihaf Kedusha bahasa Arabnya itu Mushaf Al-Quddus demikian sahabat debat terbuka di bagian pertama mohon jangan beranjak dari tukang nyimak lanjutkan debat terbuka di bagian kedua dan seterusnya semoga tayangan ini dapat mengedukasi kita semua guna untuk mencari kebenaran yang hakiki sekian dan terima kasih sampai jumpa di debat terbuka bagian kedua salam satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh